Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang tentunya sudah lulus leksi akademik untuk guru madrasah dan juga bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran PPK DALJAP 2024 melalui siaga pendis yaitu untuk guru agama yang berada di bawah naungan kembil beristek maka langkah berikutnya setelah kita lulus leksi akademik, disini nanti kita menunggu untuk nanti dipanggil PPK dalam jabatan tahun 2024 nah bagi teman-teman yang tentunya saat ini bertanya-tanya itu kapan jadwal PPK PAI 2024 dan juga kapan pelaksanaan PPK Kemenang 2024 nah disini tentunya nanti akan menggunakan mekanisme yang berbeda dengan guru umum yang di bawah naungan kembil beristek yang melakukan PPK yaitu melalui aplikasi PMM ya nah pada hari ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu terkait tentang skema PPK DALJAP 2024 dan juga jadwal PPK Kemenang 2024 tentunya inilah merupakan sebuah informasi penting bagi teman-teman guru agama dan juga guru madrasah yang wajib diketahui ya bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah semuanya informasi pertama disini kita kutip dari Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nah inilah informasi terbaru yaitu skema PPK 2024 inilah penjelasan dari Panitia Nasional seperti yang kita kutip dari Bekasi bahwasannya Ketua Panitia Nasional Pendidikan Profesi Guru atau PPK Kementerian Agama yaitu Ahmad Zainul Hamdi ini menilai program PPK sangat penting ya bagi peningkatan kompetensi guru agama di lingkungan Kementerian Agama guru-guru agama menjadi kepanjangan tangan Kementerian Agama untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, rokun, dan juga unggul meskipun PPK selalu dihadapkan dengan banyak persoalan ya kemudian perbaikan pengelolaan PPK ini harus terus dilakukan demi meningkatkan kompetensi guru agama jadi ada empat hal terkait tentang PPK yang perlu kita perhatikan bersama yang pertama adalah skema anggaran yang kedua jadwal PPK kemudian penyamaan masa studi bagi kategori 1 atau K1 dan juga kategori 2 atau K2 serta kebersamaan dalam pengelolaan PPK yaitu urai dari Mas Inung Sapaan Akrabnya terkait tentang skema penganggaran PPK Kementerian Agama Mas Inung memastikan bahwa tahun ini tidak ada anggaran PPK dari APBN dan juga BIP atau Biasiswa Indonesia Bangkit teman-teman jadi informasi penting yang kita dapatkan yang pertama adalah untuk skema penganggaran PPK Kementerian Agama ini dipastikan bahwa tahun 2004 ini tidak ada anggaran PPK dari APBN dan juga tidak ada anggaran PPK dari Biasiswa Indonesia Bangkit atau BIP namun bagi Mas Inung untuk guru-guru agama ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama namun menjadi tanggung jawab bersama ya yaitu termasuk Pemerintah Daerah dan disini beliau menyarankan agar masing-masing Direkturat Pengelola PPK ini bersinergi dengan Pemda kami mengapresiasi Direkturat PAI dan Direkturat Jenderal Bimas Kristen yang telah bersinergi dengan sejumlah Pemerintah Daerah untuk membiayai PPK bagi guru-guru agama di sekolah-sekolah ya nah inilah ungkap Mas Inung pada rapat koordinasi Panitian Nasional PPK di Bekasi di hari Rabu tanggal 29 kemarin Mas Inung mendorong pergerakan para kepala bidang di provinsi untuk melakukan pendekatan ke pemerintah daerah dan meyakinkan pemerintah daerah untuk turut membiayai PPK saat ini Direkturat Pendidikan Agama Islam atau PENDIS ya PAI ini sudah berjalan bekerja sama dengan Pemda ia menyatakan semua anggaran PPK tahun ini ditanggung oleh Pemda teman-teman dan ini harus ditiru ya termasuk oleh Direkturat GTK Madrasah guru-guru dinia dan pondok pesantren saja yang juga berada di bawah naungan kemampilan agama mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah jadi Pemda itu sudah melakukan diskresi ya ini tinggal bagaimana membangun kerjasama dengan Pemda ini ujar dari Mas Inung kemudian karena sejumlah pengelola PPK sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah maka PPK harus berjalan tahun ini Mas Inung memberikan target kepada Panitia Nasional untuk menyelanggarakan PPK pada akhir Juni nanti jadi teman-teman untuk PPK PAI ini silahkan ditunggu ya ini adalah untuk bocorannya jadwal PPK nanti dilaksanakan pada akhir Juni 2024 ya kalau misalkan sekarang ini ini sudah tanggal 1 Juni berarti tinggal menghitung hari lagi teman-teman nanti akan segera berangkat PPK ya nah saya targetkan PPK bisa terlaksana pada akhir bulan Juni oleh sebab itu petunjuk teknis pelaksanaan PPK 2024 ini harus segera selesai ini adalah disampaikan oleh Mas Inung lagi dan selanjutnya untuk dalam pengelola PPK Panitia Nasional senantiasa mendengarkan masukan dari berbagai kalangan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbarui petunjuk teknis PPK salah satu yang perlu diperbaiki itu adalah terkait dengan masa pendidikan antara peserta K1 dan K2 ya masa pendidikan K1 lebih cepat yaitu 4 bulan sedangkan K2 ini menghabiskan waktu selama 6 bulan saya berharap agar masa pendidikan untuk K2 ini bisa disamakan ya menjadi 4 bulan dengan pemadatan materi tugas belajar mandiri dan juga tetap mempertimbangkan penugasan yang manusiawi ya ini sudah banyak keluhan terkait tentang hal ini ini teman-teman inilah untuk salah satu transformasinya ya kemudian kita ini ini satu kesatuan dan harus bekerja bersama-sama baik pengelola pusat maupun juga di daerah dan juga LPTK yaitu lembaga pendidikan tenaga pendidikan PTKIN maka saya ingin ada pemerataan terutama terkait tentang pembagian peserta PPK sehingga blocking kuota untuk masing-masing LPTK kedepannya ini harus dilakukan ya terakhir Mas Inung merupakan Direktur Pendidikan Tinggi Keagaman Islam ya atau PTKI ini berharap Panitia Nasional bisa langsung mengintervensi kuota PPK yang terlalu gemuk di LPTK tertentu untuk dibagi dengan LPTK lainnya dengan jumlah peserta yang minim ya agar nantinya itu bisa terjadi pemerataan nah bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kalau misalkan PPG PAI itu nanti apakah sama hanya melalui PMM atau enggak kalau misalkan kita kutip informasi terbaru dari Prof. Nono ya sebelumnya dari desain GTK untuk sistem dari PPG PAI nanti berbeda tidak sama dengan PPG yang dilaksanakan oleh Kambil Puristek yang hanya melalui PMM belajar mandiri 3 model saja jadi untuk teman-teman PAI ini nanti menggunakan PPG nya ini menggunakan yang model lama teman-teman namun kabar gembiranya terkait tentang jadwal pelaksanaan PPG PAI ini teman-teman bisa pantau ya ini adalah untuk pelaksanaan PPG PAI ini nanti ditargetkan bisa dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2024 jadi teman-teman nanti silahkan dipantau saja di akun masing-masing ketika nanti sudah dilaksanakan kalian tinggal lapor diri ke LPTK dan ikuti informasi lanjutannya nanti kita akan update ya silahkan tinggalkan saja di kolom komentar kalau misalkan kalian ada tambahan informasi terkait dengan hal ini dan jangan lupa subscribe channel calon guru ini sehingga nanti kalau misalkan saya update informasi lanjutannya dan tutorial untuk lapor diri dan lain sebagainya teman-teman tidak akan ketinggalan informasi oke demikian semoga bermanfaat untuk kita semuanya semoga semua bisa terpanggil ya PPG tahun ini meskipun tidak ada anggaran dari pusat anggaran hanya dari Pemblas saja demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh